Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah softbox oktagon dari Godok yang berdiameter 120 cm. Nah, sebelum lanjut, boleh bumper dulu? Selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Agus Da. Mungkin beberapa teman-teman ada yang kangen ya sama back sound dan bumper tadi. Tapi influencer saya itu tampaknya sekarang sudah punya back sound dan bumper baru. Jadi, nggak ada salahnya kali ya kita pakai ala-ala mereka gitu. Oke, perkenalkan di channel Tengat Media ini biasanya mengulas seputar dunia teknologi dalam audiovisual. Biasanya. Dan bagi teman-teman semuanya, nggak pandang bulu, nggak usah ragu, langsung saja subscribe. Dan tekan juga tombol notifikasi ya seperti biasa ya. Like, comment, share, like, comment, share, like, comment, share. Like, comment, share. Jangan lupa, jangan lupa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu softbox dan kegunaannya, kita coba ulas secara singkat terlebih dahulu. Tapi di sini saya bacain aja ya kali ya. Saya bacain aja ya. Softbox merupakan light modifier yang akan menghasilkan karakteristik cahaya halus dari sebuah lighting atau yang biasa disebut dengan soft light dalam fotografi. Biasanya kebutuhan soft light ini sering digunakan untuk produk atau portrait fotografi. Beberapa light modifier yang menghasilkan karakteristik soft light selain softbox, salah duanya adalah payung diffuser dan plate diffuser. Yang pada dasarnya semuanya memiliki kain berwarna putih. Kain inilah yang disebut diffuser, untuk mendiffuse hot light menjadi soft light. Namun berbeda dengan jenis soft light modifier lainnya, softbox memiliki bentuk seperti ini, ini, dan ini. Softbox ini juga lebih diperuntukkan di dalam ruangan. Kita bisa lihat di bagian samping hingga belakang softbox memiliki cover hitam atau berwarna gelap. Yang bertujuan untuk memblok cahaya lampu supaya tidak keluar dari boxnya. Dan hanya fokus mendiffuse cahaya lampu dari bagian depan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih leluasa menjaga ambience dalam ruangannya. Kemudian untuk lebih memudahkan kita mengarahkan cahaya, Untuk tidak bocor dan tumpah kemana-mana, softbox juga perlu kita tambahkan grid. Atau, kalau selain merek Godox, mungkin disebutnya light dome dan sebagainya. Di video ini saya sudah menggunakan softbox oktagon dari Godox berdiameter 120 cm ini beserta gridnya. Teman-teman bisa memperhatikan background saya. Di video ini saya jadi lebih leluasa mengatur ambience background saya. Berkat lighting yang saya diffuse menggunakan softbox Godox ini. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu softbox dan kegunaannya, Teman-teman jadi bisa menentukan apakah teman-teman benar-benar membutuhkan softbox ini. Kalau misalnya teman-teman yang sering syuting di luar, Itu mungkin cukup dengan menggunakan payung diffuser ya. Dan payung diffuser itu jauh lebih ringkas, praktis, dan tentunya lebih murah daripada softbox. Saya sendiri sih sangat puas menggunakan softbox ini ya. Karena selain berfungsi dengan baik, Softbox ini juga memiliki kualitas yang sangat baik. Bahan covernya tebal, speed ring bermounting bauan, berbahan metal, dan juga tebal. Tangkai dari softbox ini juga sangat kokoh. Saking kokohnya agak sulit ditekuk ya memang gak. Sehingga durabilitasnya tidak perlu dilakukan lagi. Paling teman-teman kalau untuk yang berdiameter 120 cm ini, Memang jauh dari kata ringkas. Dan memang agak repot untuk dibawa-bawa. Kalaupun teman-teman bongkar, teman-teman juga harus ekstra effort ya untuk merakit softbox ini kembali. Untuk investasi ke softbox ini, teman-teman cukup membelinya dengan harga kurang lebih Rp750.000 saja. Harga yang sangat masuk akal menurut saya. Kalau teman-teman memang punya budget yang lebih dari itu, Teman-teman bisa ambil softbox Octagon yang berjenis Umbrella. Selain lebih ringkas, teman-teman jadi lebih praktis untuk membawanya kemana-mana. Oh iya teman-teman, saya juga sudah membuat cara merakit softbox 120 cm ini ya. Mungkin videonya saya akan taruh di sini. Mungkin sekian dulu video ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, share, like, komen, share, like, komen, share, like, komen, share, like, komen, share. Mohon maaf jika memang ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video Teh Hangit Media selanjutnya. Agusda pamit undur diri. Daaah. Sampai jumpa lagi di video Teh Hangit Media selanjutnya.